Halaman Makodam IV di Ponegoro di Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa pagi terlihat berbeda dari hari biasanya Tanah lapang yang setiap hari digunakan untuk apel anggota TNI ini Berubah digunakan oleh para wanita untuk tempat membatik Mereka adalah 350 istri tentara anggota Kodam IV di Ponegoro Yang ikut membatik masal dalam menyemarakkan Hari Batik Nasional Yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober Membatik masal dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional ini Merupakan kegiatan yang juga digelar para ibu-ibu Dharma Pertiwi Di sejumlah wilayah di Indonesia Dan akan dijatat oleh muri dengan kategori kegiatan membatik serentak di seluruh Indonesia Sementara itu, untuk wilayah Kodam IV di Ponegoro Yang meliputi wilayah Jateng dan D.I.E Kegiatan membatik masal tersebut diikuti oleh 1.300 peserta Selain untuk memperkenalkan secara langsung proses membatik kepada istri anggota TNI Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya Nusantara Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan memecahkan rekor muri secara nasional Membatik Untuk membatik serta di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Dharma Pertiwi Untuk wilayah Kodam IV kurang lebih ada 1.500 orang di beberapa titik Dan di Mahkodam sendiri ada kurang lebih 300 orang Ini untuk kegiatan pada pagi hari ini Susah ternyata susah ya Pak Susahnya bagaimana? Susahnya karena tidak terbiasa ya Pak Susah karena tidak terbiasa kemudian jadi tahu kenapa batik itu mahal Ternyata membuatnya itu sulit Semakin sulit tingkat pembuatannya semakin mahal harganya Katanya seperti itu Pak Bu, di hari batik nasionalnya harapannya seperti apa? Ya Di hari batik nasionalnya harapannya seperti apa? Agar batik lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia Yang nantinya akan lebih dihargai lagi atau dikenal lagi di dunia internasional ya Pak Sigi Tugroho, Simpang Lima TV, melaporkan Sigi Tugroho, Simpang Lima TV, melaporkan